Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Kapolda Sultra Irjenpol Teguh Pristiwanto dalam rilis akhir tahun yang dilaksanakan di Mapolda Sultra pada 31 Desember menyampaikan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2021 telah menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya Walda Sultra mencatat jumlah kejahatan pada tahun 2021 menurun 949 kasus atau 20,58 persen dari 3.662 rentetan kasus yang terjadi pada tahun 2020 Sementara itu untuk kejahatan konvensional yang terjadi menurun 811 kasus dari 3.063 kasus di tahun 2020 Adapun, Polda Sultra telah merampungkan penyelesaian perkara berjumlah 2.571 kasus atau 70,20 persen dan menanggulangi kejahatan konvensional sebanyak 2.153 kasus atau 70,29 persen Kejahatan konvensional mengalami kemurunan 99 persen Itu kejahatan konvensional yang terjadi pada tahun 2020 Kejahatan konvensional yang terjadi pada tahun 2020 Kemudian, transnasional kaya juga mengalami kemurunan selebanyak 100% di kasus atau 22,86 persen Berikutnya, kejahatan konvensional berindikasi hipotikensi secara umum menurun juga sebanyak di kasus atau 19,6 persen Kejahatan terhadap kekayaan terbaru dari meningkatan besar 24,13 persen atau 21 persen Selain itu, Polda Sultra juga telah membereskan 268 kasus atau sekitar 74,23 persen kejahatan transnasional yang terjadi pada 2021 dari jumlah kasus 361 perkara Sedangkan, kejahatan yang berimplikasi kontingensi telah dikerjakan sebanyak 9 perkara dari 49 kasus yang terjadi Meski begitu, Polda Sultra berupaya menekan tindak kejahatan terhadap kekayaan negara yang pada 2021 ini mengalami peningkatan sebanyak 7 kasus atau 24,13 persen dari 29 kasus menjadi 36 kasus dengan penyelesaian perkara 21 kasus atau 58,33 persen Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan